Halo guys, Assalamualaikum di video kali ini aku akan membuat tapi ketan ini mudah banget cara bikinnya dan aku disini juga akan bagiin tipsnya agar hasil tapinya gak kecut ya buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai akhir, seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu, kalian udah makan kan? jangan lupa makan ya bahan-bahan yang dibutuhkan disini ada beras ketan sebanyak 500 gram ini udah aku rendam ya kira-kira sekitar 4 jaman dan ini juga udah aku kasih pewarna makanan kemudian ada air ya, ini sebanyak 300 ml ada ragi juga, disini aku pakai 1,5, teman-teman boleh pakai 2, tapi menurutku 1,5 ini udah manis ya teman-teman kemudian ada daun juga ini daun pisang secukupnya lalu ada daun yang aku potong kecil juga ya buat luarnya biar cantik kemudian ada tusuk gigi atau lidi buat menyampul aku siapin pengukusan ya teman-teman ini posisinya kompor belum nyala nah tuang beras ketannya sampai habis ya sudah masuk semua kemudian nyalakan kompor ya ini ya akan aku masak selama 20 menit menggunakan api sedang dan selanjutnya akan aku hancurin ini raginya ya karena ini agak alat aku masukin plastik kemudian aku hancurin menggunakan ulekan seperti ini sampai benar-benar halus ya nah sampai seperti ini ini sudah cukup aku akan masak akhirnya ya 300 ml tadi aku masak sampai mendidih seperti ini kemudian kalau sudah 20 menit nah beras ketannya sudah kaku seperti ini akan aku siramkan air yang sudah mendidih barusan ya sambil terus diaduk jadi airnya ini harus benar-benar mendidih ya teman-teman oke kalau sudah kemudian ini akan aku masak kembali selama kurang lebih 30 menit oke ini sudah 30 menit ini artinya sudah matang ya teman-teman lalu angkat dan tiriskan di wadah nah tips yang pertama agar tapenya tidak kecut jadi wadahnya ini harus benar-benar bersih ya teman-teman tips yang kedua ini ketannya ini harus benar-benar dingin ya teman-teman baru dikasih ragi kalau misalnya pas lagi panas kayak gini dikasih ragi nanti hasil tapenya bakalan kecut sambil lunggu ketannya dingin disini aku akan panasin daunnya ya aku menggunakan teknik seperti ini aku panggang daunnya di atas kompor seperti ini tujuannya agar daunnya tidak kaku ya pas nanti pas saat membungkus agar daunnya ini tidak sobek atau teman-teman boleh menjemurnya ya teman-teman karena disini lagi musim hujan jadi aku pakai teknik seperti ini aja manggang daunnya jangan sampai gosong ya teman-teman cukup sampai berubah warna seperti terlihat di video dan ini ketannya udah benar-benar dingin ya teman-teman kemudian akan aku taburi menggunakan ragi yang udah aku halusin tadi tabur sedikit demi sedikit sampai merata kemudian balik nah bagian bawahnya juga kita kasih ragi ya taburi ragi di bagian sisi-sisi yang belum kena ya teman-teman kemudian diaduk sampai benar-benar semua permukaan ini terkena ragi dan ini udah tercampur rata ya teman-teman kemudian ambil satu lembar daun nah kita isi untuk banyaknya terserah teman-teman ya sesuai selera aja oke seperti ini cukup kemudian lipat nah seperti terlihat di video selanjutnya semat menggunakan lidi atau enggak tusuk gigi ya teman-teman nah seperti ini nah ini akan aku rapikan bagian daun yang kurang rapi ya oke lakukan hal yang sama hingga semua selesai selesai dan ini hasilnya teman-teman sebagian aku taruh di wadah seperti ini kemudian kemudian tutup rapat ya wadahnya seperti ini dan ini udah aku siapin wadah ya buat buat menyimpan tapenya nanti teman-teman boleh menggunakan panci atau wadah lainnya ya yang penting bisa ditutup tertutup rapat tapenya udah masuk semua seperti ini kemudian tutup ya jangan dibuka-buka ini simpan selama 2 hari 2 malam nah ini hasilnya setelah aku simpan selama 2 hari 2 malam ya teman-teman kita buka barang-barang nah hasilnya seperti ini ini udah mateng sekarang waktunya icip-icip ya bismillah aku duluan bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget ini manis dan ini udah bener-bener mateng kalian harus coba ya karena ini super mudah banget dan rasanya juga enak banget dan ini juga bisa loh buat ide jualan mantep banget rasanya oke thank you for watching jangan lupa like komen share dan subscribe juga buat kalian yang baru gabung dan aktifin juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada update video terbaru dan sampai jumpa di menu-menu selanjutnya have nice deh tetap jaga kesehatan ya bye bye selamat Terima kasih.